Rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kota Jambi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI Perwakilan Jambi terhadap keuangan pemerintah Kota Jambi tahun 2021. Dilaksanakan di gedung DPRD Kota Jambi dan dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Kota Jambi meminta agar material dari pembongkaran kantor wali Kota Jambi dapat dimanfaatkan kembali. Kamis 9 Juni 2022, DPRD Kota Jambi melaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Jambi guna menyampaikan masukan rekomendasi dari komisi-komisi di DPRD Kota Jambi. Dalam paripurna tersebut, anggota DPRD Kota Jambi Joni Ismet menyampaikan bahwa pembangunan kantor wali Kota Jambi yang saat ini dilakukan harus terus diawasi oleh pihak ketiga dan dinas aset Kota Jambi. Joni Ismet juga menyampaikan bahwa dari hasil pembongkaran bangunan kantor wali Kota Jambi tersebut, dirinya mengatakan material yang terdapat pada bangunan tersebut merupakan aset negara dan masih dapat digunakan kembali. Dirinya juga meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk dapat memanfaatkan material yang bisa dipakai dan masih memiliki nilai jual untuk dapat dikumpulkan. Kemudian pembongkaran aset yang terpengkalai segera kalau bisa dimanfaatkan atau diadakan kerjasama dengan pihak swasta. Kedua, menyangkut masalah pembangunan kantor wali Kota yang sekarang lagi mau dikerjakan dan kantor sekda, sekretariat daerah yang lagi pembongkaran. Nah, kami ada temukan bahwa kontraktor itu menghancurkan tanpa harus menyelamatkan. Tidak boleh, ini aset negara. Di RAB kerjaan itu ada upah pembongkaran. Nah, kami mengingatkan kepala dinas aset untuk menyelamatkan dulu bahan-bahan yang bisa dipakai, layak pakai. Contoh kunsen, pintu, daun jendela, daun pintu, kemudian kayu-kayu di atas, genteng. Itu kan masih layak pakai dan bisa dilelang. Dan bisa menjadi PAD, masukan dan lain-lain ke kas daerah. Nilainya kan ratusan juta itu. Sandi, Soleh Taufik Vega, Jek TV, melaporkan.